Intro Selamat malam semuanya, terpujilas Sang Buddha, Namo Buddhaya Kita umat Buddha memahami bahwasannya Kita yakin bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan Sangat mempengaruhi kehidupan kita Kebahagiaan dan juga penderitaan yang kita alami Selama ini, itu disebabkan oleh perbuatan kita masing-masing Bahwa kita adalah pewaris perbuatan kita masing-masing Kita adalah pemilik perbuatan kita masing-masing Kita adalah pelindung dari perbuatan kita masing-masing Dan kita berkerabat dengan perbuatan kita masing-masing Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Itulah yang juga akan menjadi warisan kita Menjadi milik kita Yang tidak lain membawa kita kepada kebahagiaan Namun sebaliknya ketika kita melakukan kejahatan Melakukan keburukan Itu akan membawa kita untuk mendapatkan penderitaan Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan Seperti halnya penih yang ditabur Itulah buah yang nanti akan dipetik Pembuat kebaikan mendapatkan kebaikan Yaitu kebahagiaan Pembuat kejahatan mendapatkan keburukan Yaitu penderitaan Maka kita harus menjaga perbuatan kita Dan harus mengenali perbuatan kita masing-masing Nah, Sang Buddha dalam salah satu khutbahnya memberikan Atau mengklasifikasi Ada empat jenis perbuatan yang mesti kita kenali Dengan kita mengenalinya Kita nanti akan tahu Mana perbuatan yang musik kita lakukan Nah, yang pertama adalah Ada perbuatan yang gelap Kemudian menuju gelap Ini yang pertama Yang kedua adalah Ada perbuatan yang terang Kemudian menuju terang Yang ketiga adalah Ada perbuatan yang gelap dan terang Kemudian menuju gelap dan terang Nah, yang keempat adalah Ada perbuatan yang bukan gelap dan bukan terang Dan menuju yang membawa hasil Juga bukan gelap dan bukan terang Dan perbuatan ini dikatakan Menghancurkan perbuatan itu sendiri Kamak kayang sangwatati Mengantar seseorang pada hancurnya Perbuatan itu sendiri Nah, empat perbuatan ini Harus kita kenali Lantas Apa yang dimaksud dengan perbuatan yang gelap Menuju gelap Atau perbuatan yang gelap Nanti membawa pada hasil yang gelap Adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Baik melalui ucapan Melalui perbuatan Dan juga melalui pikiran Yang itu adalah perbuatan menyakitkan Sabia pajang Jadi sabia pajang itu adalah perbuatan yang menyakitkan Ketika seseorang melakukan perbuatan yang menyakitkan Baik melalui ucapan Perbuatan jasmani Ataupun pikiran Maka perbuatan tersebut Akan berbuah Di kelahiran mendatang Kondisi di mana seseorang akan menjadi tersakiti Menjadi menderita Yang tidak lain sambil memberikan contoh Adalah Makhluk-makhluk yang melakukan perbuatan demikian Kemudian nanti ketika dilahirkan Di alam lain Mereka telahir di alam neraka Nah, maluk-makhluk yang telahir di alam neraka ini Adalah seseorang Atau maluk-makhluk yang ketika mereka hidup Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan Atau sabia pajang Nah, sekarang Yang dimaksud dengan perbuatan yang menyakitkan Ini adalah perbuatan yang seperti apa Tidak lain adalah perbuatan Yang berakar pada keserakahan Pada kebencian Dan juga pada kebodohan Loba, dosa, dan moha Dan perbuatan yang berakar pada Keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan ini Tidak lain adalah Sepuluh perbuatan yang buruk Sepuluh perbuatan yang tidak bermanfaat Atau disebut Aku salah kamapata Nah, seperti misalnya Yang tiga pertama Ini perbuatan yang dilakukan oleh Jasmani Yaitu Membunuh Kemudian Mencuri Dan yang ketiga adalah Berzinah Nah, tiga perbuatan ini Muncul dari pikiran-pikiran yang buruk Maka membunuh Mencuri Berzinah Itu adalah perbuatan yang dikatakan Sabia pajang Atau yang menyakitkan Kemudian juga adalah Empat perbuatan yang dilakukan oleh ucapan Yaitu Perbuatan terutama adalah perbuatan yang buruk Yang pertama adalah Berbohong Mengucapan kata-kata yang tidak benar Yang bukan fakta Ini yang pertama Yang kedua adalah perbuatan atau ucapan Yang sifatnya adalah Memecah belah Jadi Ucapan yang memang Bertujuan Supaya Keharmonisan yang sudah ada Menjadi pecah Menjadi hancur Ucapan yang itu Memang bertujuan Untuk menimbulkan konflik Menimbulkan pertengkaran Menimbulkan perpecahan Ini yang kedua Yang ketiga adalah Ucapan Yang Tidak bermanfaat Yang tidak berguna Jadi ucapan-ucapan yang sebenarnya itu Tidak membawa manfaat Bahkan Alih-alih manfaat yang diperoleh Malahan Kerugian yang diperoleh Dengan ucapan-ucapan demikian Yang ketiga Nah yang keempat adalah Ucapan-ucapan yang kasar Yang didasari oleh kebencian Ucapan-ucapan yang menyakitkan Yang tidak enak didengar Tidak mengenal dalam hati Yang kasar Yang itu Berlandaskan pada Kebencian Nah Empat ucapan ini Merupakan bagian dari Perbuatan Yang menyakitkan Yang itu Muncul dari Sebuah ucapan Tentu itu muncul Berakat dari Pikiran yang tidak baik Yaitu keserakahan Kebencian Dan juga dari Kebodohan Atau ketidaktahuan Nah kemudian juga Ada tiga perbuatan Yang muncul dari pikiran Yang pertama adalah Ketamakan Habija Jadi ketamakan Keserakahan Nah ini yang pertama Yang kedua adalah Kebencian Jadi ketamakan Kemudian kebencian Ketidaksukaan Part tiga Atau dosa Kebencian Nah yang ketiga adalah Pandangan yang salah Ketika Sepuluh perbuatan ini dilakukan Seseorang Memang terlibat di sana Inggris di sana Melakukan Melakukan sepuluh perbuatan Seperti ini Yang disebut sebagai Sabia pajang Yang itu semua berakal Dari keserakahan Kebencian Dan juga ketidaktahuan Maka perbuatan ini Dikatakan sebagai Perbuatan yang gelap Kanha Perbuatan yang gelap Yang nanti Membawa kepada Hasil yang gelap Perbuatan yang menyakitkan Yang membawa kepada Ada buah Yang juga menyakitkan Yang tidak lain adalah Pelahiran di alam Neraka Ini katakan Belasang Buddha Ini yang pertama Yang kedua adalah Perbuatan yang terang Dikatakan Suka atau terang Yang membawa kepada Terang Hasilnya adalah terang Ini adalah kebalikan Dari perbuatan yang pertama Nah perbuatan yang terang Membawa hasil kepada terang Itu adalah tentu Perbuatan yang tidak Didasari oleh loba Keserakahan Tidak didasari oleh Kebencian Tidak juga didasari oleh Kebodohan Perbuatan-perbuatan yang Menghindari Sepuluh perbuatan Yang buruk Kalau tadi adalah Aku salah kamapata Ini adalah Aku salah kamapata Dengan kata lain Perbuatan Sepuluh perbuatan Yang sifatnya bermanfaat Menghindari membunuh Menghindari mencuri Menghindari berzinah Menghindari ucapan-ucapan Yang sifatnya bukan fakta Atau berbohong Ucapan yang memecah belah Yang menghancurkan Karmonisan Ucapan yang kasar Ucapan yang tidak bermanfaat Dan juga Menghindari Pikiran-pikiran yang tidak baik Ketamakan dihindari Kebencian dihindari Dan ia memiliki pandangan Yang benar Nah Perbuatan-perbuatan Yang demikian ini Ini adalah perbuatan Yang disebut sebagai Abia pajang Yang tidak menyakitkan Nah karena perbuatan Yang dia lakukan itu Tidak menyakitkan Maka buahnya pun juga Tidak menyakitkan Buahnya adalah Kebahagiaan Yang menarik Dalam kutbah ini Samudnya menyampaikan Ya sebagai contohnya Adalah Mahluk-mahluk Di alam Subaginha Dan alam Subaginha ini Alam yang sudah tinggi sekali Ini bukan alam Dewa lagi Tetapi adalah Alam Brahma Terutama adalah Yang dicapai Melalui Jana ketiga Artinya adalah Bahkan Yang disebut sebagai Perbuatan yang terang Membawa hasil Pada terang Atau suka Suka disini adalah S-U-K-K-A Ya bukan suka Seperti kebahagiaan Itu adalah Perbuatan yang Didalamnya juga Adalah juga Pencapian jana Jadi pencapian jana Ya pencapian jana Yang membawa kepada Kelahiran di alam Brahma Baik itu adalah Rupa Brahma Ataupun alam Rupa Brahma Ini masuk di dalam Perbuatan yang terang Menuju Hasil yang terang Atau menuju Hasil yang memberikan Kebahagiaan Nah Ini Yang kedua Nah sekarang kita boleh memilih Yang pertama Yang kedua tentu Ya kalau boleh memilih Adalah yang kedua Nah tetapi yang ketiga adalah Ada juga perbuatan Yang dikatakan sebagai Perbuatan yang Gelap dan terang Membawa Puah Gelap dan terang Pula Nah ini dikatakan Adalah seseorang Yang kadang-kadang Melakukan Gebaikan Kadang-kadang Melakukan Geburukan Ya kadang-kadang Ia mempraktikan Sila dengan baik Kadang-kadang sila Kemudian dibobol Atau dilanggar Kadang-kadang Bermeditasi Kadang-kadang Membiarkan batin Terserat oleh Kesenangan Oleh Kebencian Nah ia betul-betul Kadang melakukan Gebaikan Kadang melakukan Geburukan Dan karena Terkadang melakukan Gebaikan Terkadang melakukan Geburukan Maka Dikatakan Hasil ketika Seseorang meninggal Dunia pun Dunia pun Terang Terang Gelap Dan juga Terang Contohnya Apa? Contohnya Manusia Dan juga Beberapa Dewa Beberapa Alam-alam Yang rendah Seperti binatang Pun juga Demikian Jadi Kadang-kadang Bahagia Kadang tidak Bahagia Nah manusia Juga sama Nah kita Terlahir sebagai Manusia Dan bahkan Terlahir sebagai Dewa pun Dalam surga Itu karena Kadang-kadang Melakukan Kebaikan Kadang-kadang Melakukan Keburukan Nah kalau Kita manusia Kita jelas Bisa merasakan Ya tidak Semua yang kita Inginkan Kita proleh Itu penderitaan Ya kita Terus mengalami Sakit Melalui usia tua Suatu saat Kita harus mengalami Kematian Itu penderitaan Tapi di saat Yang sama juga Kita mendapatkan Berbagai macam Kebahagiaan Indra Misalnya Ya kita bisa Hidup dengan Lebih baik Di sebuah rumah Kita bisa Mengenakan Pakaian Ketika musim Dingin Ada mungkin Pakaian yang hangat Dan sebagainya Itu adalah Kebahagiaan Tapi Ada pula juga Penderitaan Yang harus Dialami oleh Manusia Maka Ekaci manusia Beberapa adalah manusia Dan bahkan Beberapa adalah Dewa Kenapa bisa demikian Nah dikatakan Dalam kitab Komentar sebagai contoh Dewa itu memang Bahagia Sesera umum Adalah bahagia Tetapi Ketika Dewa-Dewa rendah Itu kemudian Harus bertemu dengan Dewa-Dewa yang lebih tinggi Harus bersimpu Harus beranjali Harus menghormat Mau tidak mau Itu juga Penderitaan Maka kadang-kadang Bahagia Kadang-kadang juga Menderita Dan suatu saat Juga Seorang Dewa pun Ketika Buah karmanya Sudah Mulai Lenyap Mereka pun Juga mengalami Penderitaan Ya dikatakan Pakaiannya akan Menjadi kotor Kemudian Katakan di Ketiaknya juga Mulai keluar Keringat Dan mulai Ada bau Itu adalah Penderitaan Maka bahkan Di alam Dewa pun Juga dikatakan Ada Penderitaan dalam Konteks Karena perbuatan Yang terang Dan gelap Maka Seseorang Kelahir di alam Termasuk salah satunya Adalah alam Dewa Ada terang Ada gelap Nah ini yang ketiga Nah yang keempat Itu ada Ini cukup unik Karena Sang Buddha mengatakan Ada perbuatan Yang bukan gelap Dan bukan terang Yang Membawa hasil Bukan gelap Dan bukan terang Dan ini adalah Perbuatan Yang mengantarkan Kepada hancurnya Perbuatan Itu sendiri Ini menarik sekali Karena apa? Ini karena Biasanya orang kan Selalu melihat Perbuatan itu Baik dan buruk Kemudian Baik dan buruk Menjadi satu Atau Bisa beriringan Tapi ini ada Perbuatan yang Bukan baik Bukan buruk Yang kemudian Mengantarkan Hancurnya karma Itu sendiri Di dalam Kitab Komentar Ini dikatakan Sebagai Perbuatan Yang dilandasi Oleh cetana Oleh kehendak Untuk mencapai Kebebasan Atau untuk Mencapai Nibbana Jadi perbuatan Yang dilandasi Oleh gendak Oleh niat Yang disana Membawa kepada Pencapai Nibbana Dan Ini juga Kita harus melihat Kutbah-kutbah lainnya Sang Buddha Dalam kutbah lainnya Juga menyampikan Hal yang sama Dan ternyata Ketika Didefinisikan Atau dijelaskan Lebih lanjut Oleh beli Ternyata Ini adalah Perbuatan Yang berhubungan Dengan jalan Mulia Beruncur Delapan Jadi ketika Seseorang mempraktikan Jalan mulia Beruncur Delapan Yang tidak lain Adalah Pandangan Benar Pikiran Benar Ucapan Perbuatan Dan mata pencarian Benar Daya upaya Benar Penghatian Dan konsentrasi Benar Yang jalan Mulia Beruncur Delapan Ini Adalah praktik Yang membawa Kepada Nibana Membawa Kepada Kebebasan Yang membawa Kepada Lenyapnya Kotoran Batin Ini Adalah Yang dikatakan Sebagai Kamang Kamak Kayang Sang Watapi Perbuatan Yang mengantarkan Pada Hancurnya Perbuatan Itu sendiri Dan ini adalah Perbuatan Yang nanti Ketika Dikembangkan Dipraktikan Dikembangkan Sedemikian rupa Itu membawa Kepada Pencapaian Kebebasan Membawa Kepada Pencapaian Nibana Nah Di antara Empat Perbuatan Ini Tentu Yang paling buruk Adalah Yang pertama Kemudian Lebih Baik lagi Adalah Yang ketiga Lebih Baik lagi Adalah Yang kedua Yaitu Dari terang Membawa Hasil terang Tetapi Sang Buddha Memuji Sang Buddha Betul-betul Memuji Ketika Seseorang Melakukan Karma Perbuatan Dalam Kategori Yang keempat Yang membawa Kepada Hancurnya Karma Itu sendiri Kenapa Ini penting Karena Selama Seseorang Masih Dijerat Terserat oleh Karma Oleh Perbuatan Mau tidak Mau Harus Ada Tumimba Lahir Dan Selama Seseorang Bertumimba Lahir Mau tidak Mau Harus Mengalami Duka Penderitaan Maka Maka Untuk Bisa Terbebas Dari Penderitaan Seseorang Harus Terbebas Dari Tumimba Lahir Dan Untuk Terbebas Dari Tumimba Lahir Seseorang Harus Melenyapkan Buah Karma Dan Selama Seseorang Dan Ketika Seseorang Ingin Terbebas Dari Buah Karma Ya Harus Apa Melenyapkan Karma Itu Sendiri Dan Caranya Tidak Lain Adalah Mengembangkan Memperhatikan Jalan Mulia Menjadi Keunikan Dan Bahkan Inilah Yang Kemudian Ditekankan Diajarkan Oleh Kudha Kunggita Sang Buddha Yang Kempat Ini Memperhatikan Jalan Mulia Pujud Delapan Yang Nanti Membawa Kepada Hancurnya Karma Hancurnya Sang Saratun Lahir Dan Tentunya Hancurnya Tuka Penderitaan Semoga Kita Semua Berbahagia Semoga Semoga Semua Maju Dalam Dama Sampisata Bawa Nuski Tata Semoga Semua Makhluk Berbahagia